Fenomena okultasi bulan sejajar dengan Venus mungkin terjadi sekali seumur hidup. Batam bagi Anda yang akan pergi sholat isa berjemaah pada Jumat, 24 Maret 2023, dan ketika berjalan melihat ke bulan, akan bertanya-tanya, apakah itu bintang, planet atau lampu pesawat. Pasalnya, di Batam, lalu lalang pesawat bisa hitungan per 30 menit melintasi udara Pulau Batam. Pertanyaan-pertanyaan itu akhir terjawab, setelah penelusuran di media itu disebut fenomena langit di mana Venus dan bulan berada dalam jarak yang sangat dekat dari bumi. Peristiwa ini disebut dengan okultasi yang terjadi. Tidak saja di Batam, fenomena ini juga terlihat di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, bahkan munculnya bulan sabit sejajar dengan Venus seketika viral di media sosial. Momen ini dapat disaksikan jelas dengan mata telanjang. Bulan sabit sejajar dengan Venus terlihat sejak 18.45 WIB di langit Batam. Bahkan akan lebih jelas jelang pukul 19.30 WIB. Dikutip dari Wikipedia, okultasi adalah peristiwa yang berlangsung ketika suatu objek ditutupi oleh objek lain yang lewat di antar objek yang ditutupi dan pengamat. Istilah ini biasanya digunakan dalam ilmu astronomi, tetapi juga dapat dipakai secara umum. Masya Allah, berkah di bulan Ramadan ini fenomena yang sangat langka. Ini saya ambil video ini setelah maghrib tadi. Masya Allah, 24 Maret 2023 di Batam. Okultasi dalam bidang astronomi adalah okultasi regulus oleh Venus pada tahun 1959. Cincin Uranus ditemukan saat planet tersebut mengokultasi sebuah bintang pada tahun 1977. Pada 3 Juli 1989, Saturnus menutupi bintang 28 Sagittari. Pluto mengokultasi bintang pada tahun 1988, 2002, dan 2006, sehingga atmosfernya dapat dipelajari. Dan, pada 24 Maret 2023, mungki fenomena okultasi Venus dan bulan berdekatan dan dapat dilihat-dilihat dengan mata kepala manusia tanpa menggunakan alat. Dan, apakah Anda warga Batam atau penduduk Asia Tenggara yang termasuk beruntung melihat fenomena itu? Editor, Deddy Suwada